Hai teman-teman pecinta bola, selamat datang di channel pecinta bola. Nah, bagi kalian yang tidak mau ketinggalan berita bola terkini atau berita bola hari ini silahkan klik subscribe dan loncengnya ya. Nah, jika sudah klik loncengnya dan subscribe, mari kita ke inti videonya. Berita bola hari ini, Al-Nasr kalah telak saat menjamu Al-Ta'awon dengan skor 2-0. Tapi kalian tahu gak ternyata ada hal menarik dibalik kekalahan ini? Apa sih hal menarik itu? Penasaran ayo disimak video ini baik-baik ya guys. Baiklah, pertandingan yang digelar di Al-Awal Park yang merupakan markas Al-Nasr. Menariknya malah terdengar suara Messi di tribun, mungkin hal ini terjadi karena Ronaldo gagal menyelamatkan Al-Nasr dari kekalahan. Beginilah kira-kira seru supporter, Messi, 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 Messi. Teriak supporter, dan sepertinya fans ini membandingkan penampilan CR7 dengan rival abadinya yaitu Messi. Namun, saya rasa ini dapat dikatakan cukup kurang ajar kenapa mereka harus berteriak nama Messi di saat Ronaldo lagi kalah. Gimana menurut kalian guys? Kasih komentar di bawah ya? Oh ya, seperti yang kita tahu Messi bisa dibilang menjalani awal musim yang brilian di Miami. Dan sukses membawa Miami lolos ke final League Cup, yang merupakan ajang pertemuan klub-klub MLS dengan wakil Liga Meksiko. Bukan cuma maju ke partai final, dia juga selalu mencetak gol dalam enam penampilan beruntun. Koleksi golnya sejak gabung Inter Miami mencapai sembilan butir. Namun, perlu kita tahu Cristiano Ronaldo sendiri sejatinya lebih dulu mendapatkan gelar musim ini. Nah, gimana pendapat kalian tentang dua pemain terbaik di dunia ini? Kasih jawaban di bawah ya. Baiklah ayo ke berita selanjutnya. Keeper Real Madrid Cortoa dan Eder Militao baru-baru ini dikonfirmasi berhasil menjalani operasi usai mengalami cedera ACL atau anterior cruciate ligamen. Beginilah isi konfirmasinya. Pemain kami Thibaut Courtois dan juga Militao telah sukses menjalani operasi cedera ACL di kaki kirinya. Mereka akan menjalani program pemulihan dalam beberapa hari ke depan, tulis Real Madrid melalui keterangan resminya. Seperti yang kalian tahu, Courtois mengalami cedera ACL di lutut kirinya saat menjalani sesi latihan menjelang La Liga. Di sisi lain Eder Militao mengalami cedera ACL saat pekan perdana La Liga, yang mana saat itu Madrid menghadapi Atletico Bilbao. Dan klub julukan Los Blancos itu dipastikan akan kehilangan dua pemain itu selama satu musim mendatang. Namun, untuk Courtois mereka sudah mendapatkan solusi yakni Kepa dari Chelsea yang berstatus pinjaman. Dan di sisi Militao Madrid kabarnya memanggil pemain akademi yaitu Marvelous Antolin Garzon. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa guys.